Intro Selamat datang di channel Ikebana Lucy Hari ini saya akan merangkai Jiuka Ikenobo Dengan tema Radial Lebih Dari Satu Spot Video yang lalu kita merangkai Radial Satu Spot Bahan-bahan yang saya pakai adalah Daun Pilantus sebagai framenya Bunga Carnation sebagai fokusnya Carnation Spray sebagai aksennya Saya pakai daun Iris juga disini Bunga Chrysanthemum Spray Lalu daun Sri Gading atau Sindapsus Ya kita akan memulainya dengan memakai daun Pilantus ini Daun Pilantus ini begitu cantik sekali Rangkaian saya ini hari ini ekspresinya ekspresi natural Karena saya lihat si Pilantus ini secara natural sudah indah sekali Kalau kita tancap disini dia seolah-olah sudah seperti pohon Pohon yang rindang Yang rasanya sejuk sekali Tancapannya tetap radial Yang secara imajiner itu di bawah sini adalah satu spot Tapi hari ini saya akan membuat bukan satu spot Tapi dua spot Oke ini sebagai framenya sudah kita tancap disini Kita ambil bunga fokusnya Bunga fokusnya ini seperti biasa Yang pendek ini smile sama kita Jadi kita bisa lihat begitu cantiknya si bunga Carnation ini Selain warnanya yang cantik Teksturnya juga cantik Karena dia ada dua warna disini Dia tetap menghadap ke kita Ke smile sama kita Lalu kita ambil yang lebih panjang Lalu kita ambil yang lebih panjang Menghadap ke kita juga Smile juga Seperti biasa Ke depan Ya Jadi dia sudah cantik sekali Hari ini saya akan membuat dua spot Jadi bunga utamanya Di bagian yang sini Di bagian yang satunya spot yang satu lagi Saya juga pakai Carnation Tetapi saya hanya pakai satu Dia smile juga sama kita Ya Setelah Saya kasih Pilantusnya Saya akan menaruh Daun irisnya ini Daun irisnya disini Mungkin lebih pendek sedikit Iya Oke Saya pakai Dua disini Oke Kemudian untuk mengimbanginya Saya akan memakai juga di bagian sini Saya akan memakai dua juga Tapi pendek saja Iya Jadi ini dua spot rangkaian Radial Kemudian saya pakai Daun sindapsusnya ini Juga di dua spotnya ada Daun sindapsus ini sudah saya kasih kawat ya Supaya gampang Mudah dibentuknya Kita pakai disini Kita pakai dua Ya Kemudian saya akan pakai satu lagi Disini 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 Kita hadepin ke kita juga Oke Setelah daun sindapsusnya Lalu saya akan memberi aksennya Bunga aksennya Warnanya ini saya pilih yang cerah Kontras sekali Karena dia bunganya kecil-kecil ini Maka kita pakai aksennya Tidak satu Tapi boleh beberapa bunga Juga ngintip-ngintip aja Karena hanya memberi kesan aksen Kita bisa pakai beberapa Saya akan pakai beberapa bunga disini Nah Kalau misalnya Carnation ini Kadang-kadang tangkainya tipis sekali Susah untuk ditancap di kensan Kita pakai Floral tip dipertebal Supaya dia bisa ditancap di kensan Si aksennya ini Juga sedikit Tetap Smile sama kita ya Supaya kita punya kensan itu agak tertutup Kalau dia smile Ya Mungkin saya akan tambah satu lagi Untuk mengimbanginya Di bagian yang satunya lagi Saya juga kasih Sedikit Aksen Supaya ada Sambungannya Ada ritmennya Ada Unitynya Antara yang satu spot Dengan spot yang satunya Saya akan pakai tambah lagi Supaya dia tampak Aksennya Dari depan Ya Sudah bunga aksennya Saya akan kasih Sedikit aksen Di bagian atas Sedikit di bagian atas Supaya ada ritmenya Dengan yang di bawah Tapi mungkin ini kepanjangan Kita pendekin sedikit Iya Ininya tergeser Tergeser Kita betulin Oke Lalu Saya Akan kasih Bunga asirainya Bunga asirainya Hari ini Saya pakai Krisan Yang waranya matching Krisan spray ini Kita pakai Seperti biasa Menutupi Kensan Secara Samar-samar Tetap ada yang panjang Ada yang pendek Supaya bisa terjadi Dimensi Dan rangkaian kita Akan kelihatan Lebih hidup Ya Nah kita juga akan pakai Di bagian Spot yang satunya Supaya ada Satu kesatuan Nah Saya akan tambah sedikit Di bagian belakang Oke Rangkaian kita Hampir Saya rasa Saya akan Tambah satu lagi Supaya dia Lebih harmonis Dan supaya dia Lebih ada Yang ke depan Lebih ada Dimensinya Tapi ini kita Kepanjangan Kita bikin Lebih pendek Lebih pendek Lagi Karena kalau dia Sendirian Sepertinya Kurang harmonis Nah Kalau kita pakai Dua Begini Dia jauh lebih Harmonis Mungkin akan Saya pindah Posisinya Yang panjang Di belakang Karena yang Di depan Tadi agak Tertutup Dengan yang Di panjang Yang panjang Di depan Lalu ini ada Tangkai yang Agak kurang bagus Kita gunting Sedikit Kita Taruh lagi Ini yang Lebih pendek Di depannya Di depannya Menuju Ke Kedepan Jadi yang Di belakang Dan di depan Itu Ada jaraknya Oke Rangkaian kita Sudah Selesai Ini tampak Dari depannya Jadi Tetap Ada fokusnya Lalu Ada bunga Utamanya Ada bunga Aksen Bunga Pengisinya Supportingnya Ini adalah Rangkaian Ekspresi Natural Dengan Susunan Tancap Radial Dua Spot Saya akan Putar sedikit Supaya bisa Dilihat Jadi disini Kita lihat Dimensinya Dari yang Di depan Sampai yang Di belakang Itu Ada jarak Yang luas Sehingga Rangkaian kita Kelihatan hidup Rangkaian ini Dibuat Hanya Bisa Didikmati Dari Satu Muka Ini bagian Yang Tampak Dari depannya Rangkaian saya Sudah selesai Jika senang Dengan Rangkaian ini Silahkan Like Share Dan Subscribe Jika ada pertanyaan Silahkan isi di kolom Terima kasih Bye 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 Terima kasih.